Sefa aja gak apa-apa kok Sefa aja gak apa-apa kok What's up bubusku Ya pada kesempatan kali ini gue pengen mainin game Hero Truck Simulator 2 Ya kali ini gue Bukan yang nge-share livery kayak biasanya ya Soalnya mobil ini Gak ada template-nya jadi gue gak bisa Bikin livery-nya Ya kesempatan kali ini ya Gue pengen jadi babang grab aja Kita nge-grabin Someone Cakep pastinya Seorang ukti ya bubusku Mau tau gimana keseruannya Jangan lupa juga kalian buat like Video ini share ke temen kalian Dan di subscribe ya bosku Gue tunggu nih Eh gue hitung nih sampe 5 1 2 3 4 5 Pokoknya kalian subscribe ya Agar gue lebih semangat lagi untuk membuat Konten-konten seputar Game Eurotruc Simulator 2 Eurotruc Simulator 2 lagi Daripada kita kebanyakan Gak cek Entah let's go aja kali ya Ya gak sih Entah let's go aja bubusku Ya sekarang gue udah ada di interiornya ya bubusku Kita liat dulu kali interiornya ya Detail sih Detail banget ya Ini mode mobil Mobil pribadi ya Dari Entah siapa gitu Modernya Orang luar Ntar gue bakal Sertain di deskripsi Pokoknya semua yang ada di game ini Gue bakal sertain di deskripsi ya bubusku Coba kita cobain satu-satu nih Kita bunyikan engine ya Wah racing abis bos Send Anim sendnya ada dong Lampu jauh Kelaksonnya Nice Udah lah langsung let's go aja ya Kita jemput nih Misalnya gue udah di Di message dari tadi Bang lama amat bang lama amat Katanya gitu bos Kita langsung aja kali ya Semoga kita selamat Sampai tujuan ya bubusku Kita akan menjemput Uhti ya Cabai-cabean Eh bukan cabai-cabean sih Ini mah uhti Bener-bener uhti Kita langsung jemput aja ya Disini gue pake map Map make ya Map make versi 2 By Mas Imam Kurniawan Trafficnya campur ya Ada rinrai Buspec rinrai Tumindo Kayak campur deh trafficnya Terus gue pake grafik Aura graphic reality By Pak Ijo versi 1 Tadi kutinya udah nunggu di depan Sini nih Kita rating kiri aja kali ya Katanya suruh nunggu di depan gapura Bu bosku Kita cek dulu ya Iya mbak Iya mbak saya udah nyampe depan gapura nih Oke Ya Sekarang gue udah sama Mbaknya yang udah mesen grab tadi ya Mbak Monica ya Iya Oke Ini mbak Monica mau kemana sih Sesuai GPS aja ya mas Sesuai GPS mbak saya liat dulu ya Oke Ke Masjid Raya Bandung ya Iya Ini mbak panjangannya siapa ya Kalau boleh tau Monica Sari Oh my god Monica Sari ya Iya Namanya bagus bos Bismillahirrahmanirrahim Semoga selamat ya Bu bosku Kita ngantar uhti ini Gak usah ngebut-ngebut lah Yang penting kita sampai tujuan aja Iya gak sih bos Emang kemas ada acara apa mbak Lagi ada acara kumpul-kumpul aja sih Oh kumpul-kumpul ya Iya Kumpul para uhti gitu ya Kita kan kumpul biasa mahasiswa Oh mahasiswa Saya mahasiswi mbak Oh kebalik ya Oh kebalik ya berarti Iya Kalau mahasiswa tuh buat cowok ya Mahasiswi Berarti saya kebalik ya mbak ya Iya Kita kebalik tadi Kita kebalik tadi Oh Mbak harusnya bisa ngajarin saya lebih jauh mbak Hahaha Ngajarin apa Ngajarin mahasiswa dan mahasiswi ini Kayaknya kita gak bisa masuk ya mbak ya Ngepress banget ya Lalu coba aja Habisnya emosi nih mbak Kira-kira bisa masuk gak ya mbak ya Kita paksain aja kali ya Terobos aja lah anjing lah Begini doang loh Udah feeling mbak Soalnya saya tahunan mbak bawa mobil mbak Udah ahli gitu ya Iya Begitulah mbak Biasanya juga saya nyupir bis mbak Cuma kali ini Saya Nyupir Mobil pribadi Soalnya Lagi libur aja Pray Berarti lagi beralih profesi gitu Nah ya gitu mbak Daripada saya di rumah nganggur Uring-uringan Mending saya nge-grab mbak Iya mbak Tuh Oke Terus saya juga pernah bawa truck mbak Oh sopir truck juga Iya bener Semua saya Saya bawa mbak Bajuan nanti saya bawa Nabrak kita mbak Untung gak jadi nabrak mbak Ditabrak mbak Tapi kita mbak Maaf ya mbak Soalnya mobil ini remnya agak blong Kita bayar tol dulu ya Oh hampir mbak Karena sih kalau bawa mobil itu enak yang nyaris-nyaris gitu tuh mbak Jantungan yang dibonceng Iya gak apa-apa sih mbak Namanya sama saya mah harus 6 jantung gitu mbak Tapi Belum disetting GPS-nya nih mbak saya mbak Sebelumnya Kita cek dulu ya mbak ya Masjid Bandung ya disini kalau gak salah ya mbak ya Kalau saya salah mbak bisa tunjukin jalannya Uh Oh iya mbak asal mana nih mbak kalau boleh tahu enggak Saya asal Cilegon Oh Cilegon Rumah ibu saya juga di Cilegon mbak Masa sih Mbak kayaknya mobilnya nyanggrak deh mbak Nyangkut ya Iya mbak bisa turun gak mbak Eh tapi udah deh Tadinya saya minta tolong mbak buat dorongin mobil Iya gak kuat dong mas Gimana sih nih ya Iya sih Lanjut aja ya mbak ya Aduh Bos gimana caranya kita jantapnya kres nih bos Kita bawa UTI soalnya Pelan-pelan aja bos Tadi dari mana dari Cilegon ya mbak ya Iya dari Cilegon Oh disini apa itu kerja Kuliah apa gimana mbak Kuliah Kuliah ya Oke deh S berapa mbak S1 S2 S teler apa S1 gitu S1 Saya D3 doang mbak Lulusan D3 doang D3 apa mbak Dorong-dorong dus mbak Dorong-dorong bis mbak Jadi alhamdulillah aja kita harus bersyukur Oh iya mbak, mbak gak pulang tah ke Cilegon Nanti kalau misalkan libur kuliah baru pulang Emang kalau pulang mau ketemu siapa sih mbak? Keluarga, kan keluarga disana-sana mas Keluarga doang nih? Iya Emang gak ada yang lain gitu? Ya mau ketemu apa lagi temen? Bang temen sih Keluarga, temen Keluarga sama temen doang ya berarti masih ini ya mbak ya Mbaknya masih ini ya Masih apa? Berarti mbaknya masih ya gitu lah pokoknya Masih apa ya mbak? Soalnya mbak kalau pulang ke Cilegon katanya cuma ketemu keluarga, temen gitu kan Ya emang itu doang yang apa? Yang apa ya mbak? Yang pengen saya ketemu Yang pengen ditemuin? Ya yang pengen ditemuin gitu cuma yang keluarga sama temen doang Gak ada yang lain Jadi gak ada someone gitu kayak misalkan boyfriend Boyfriend? Gak ada Oh gak ada Gak ada boyfriend ya guys Tapi buat lo yang rokoknya masih ngeteng Minggir alon-alon Eh mundur alon-alon Kok kita bisa ketemu lagi ya mbak ya? Kan tadi saya mesen Oh iya bener mbak Tadi saya pengen gombal mbak cuma Ya gimana ya seorang mesti digombalin itu ya Saya gak peka mas, maaf Emang mbak orangnya gak pekaan entah mbak? Banyak yang bilang gitu sih Ya udah kali ini saya bikin mbak peka ya Dengan kebut-kebutan ya mbak Kebut gak apa-apa kan mbak? Gak apa-apa yang penting selama Saya takut mbaknya telat gitu kan kumpul Jadi kita sesetiri aja terus nih Ya mbak ya aduh Wih hampir mbak Mbaknya ini buru-buru apa gimana nih mbak? Bentar lagi sih ya caranya Oh bentar lagi Iya Wah saya mau jadi Ken Block dulu nih mbak Biar kebut bawahnya mbak Menurut Wikipedia Kenneth Block is a professional rally driver With the Honikan Racing Division Formerly known as the Monster World Rally Team Bentar lagi nyampe sih mbak Hampir ya mbak ya aduh Belokannya mana sih oh ini Hampir hampir mbak Terus mbak disini tinggal sama siapa mbak? Aku mau kos sendiri Oh my god Oh ngekos Oh ngekos ya mbak Hari Selasa mbak bisa libur gak nanti mbak? Ada apa ya mas? Eh gak ada apa-apa mbak Cuma nanya doang hari Selasa Ya takutnya mbak? Boring gitu di rumah Apa gimana? Tergantung jadwal kuliahmu sih Tergantung jadwal kuliah Tapi biasanya kalau anak kuliah masih sibuk terus tau mbak Iya sih emang Iya saya ngalamin soalnya mbak Bukan saya yang kuliah ya mbak Maksudnya saya pernah punya gebetan kuliah gitu Lagi kuliah gitu Jadi saya gak pernah dikasih waktu mbak Emang kebanyakan tugas sih ya kalau kuliah itu jadi susah ngatur waktunya gitu Banyakan tugas ya Tapi masa gak bisa ngasih waktu buat ini sih mbak Maksudnya ya buat sekedar bertemu kita bercerita ngobrol kita ngopi gitu kan Maksudnya curhat ya Enggak maksudnya mau tukar pengalaman aja mbak Ya mungkin emang jadwalnya lagi padat sekali mas Biasanya mbak gimana tuh mbak Padat juga tam mbak Hai Gimana nih mbak mbak biasanya padat tapi gimana mbak Ya kalau misalkan lagi padat ya padat Kalau misalkan lagi santai ya santai sih bisa kumpul-kumpul gitu Terus itu nomor yang di aplikasi Grabnya nomor mbak beneran tam mbak Ya nomor saya maksudnya nomor orang saya taruh disini tuh Ntar boleh di save kali ya mbak ya Gak tau pak Ya enggak maksudnya mbak kalau misalkan minta antar lagi ya apa gimana gitu Jadi gak usah ngelewat aplikasi Grabnya gitu mbak Mbak kalau dari Bandung ke Cilegon itu naik apa sih mbak Paling prima jasa ya mbak ya Arimbi ya Iya Arimbi sih Arimbi ya Yaudah besok-besok nanti saya beli mobil bis Arimbi ya mbak Biar bisa antar pulang mbak gitu Sampai seniat gitu ya Iya mbak namanya juga di dunia simulator mbak apa sih yang gak bisa mbak Hahaha Iya gak bohong skum Tapi enak kan mbak saya bawa mbak ya Digoncengin saya enak ya mbak ya Iya cuma ada beden aja sih Saya biasa bawa mobil gede sih mbak Jadi kayak gimana gitu mbak kalau bawa mobil kecil mbak Jadi pengennya kayak yang pengen ngebut aja mbak gitu tuh Seset kiri terus mbak Kayak pak bro Mbak tau pak bero gak mbak Gak tau Itu panutan saya mbak Wah aksi seset kirinya itu mbak yang luar biasa mbak Aduh Nabrak dikit tuh Tuh mbak Tuhan bikin lip-digan lagi Apa mbak nanti tak bawa aja kali ya Dibawa kemana mas Ke pelaminan sekalian Aduh Pelaminan gak tuh khususku Bisa aja mas ini Iya mbak soalnya saya raja gombal Pantesan bro tuh udah banyak dong saya yang digombalin Enggak mbak baru mbak aja ini Bokong Baru mbak aja yang uhti gitu maksudku Berarti yang lainnya banyak dong Enggak mbak bercanda aku bercanda Ini kita udah nyampe di kawasan masjidnya ya mbak ya Iya Parkir sebelah mana kita ya mbak Ini ada satpamnya gak sih Langsung ya pak Nganter orang Ceper mobil saya ini kalau gak nyanggerak nih mbak Kok masjidnya sepi ya Apalagi mati lampu tambah Mbak turun dimana mbak kira-kira mbak Depan sini aja kali apa dimana Di depan aja Di depan ya mbak Oke Akhirnya nyampe ya mbak ya Gimana mbak Nomernya boleh di save gak Save aja gak apa-apa kok Save aja gak apa-apa kok Oke itulah gameplay gua bersama mbak uhti ya Uhti-Uhti manja ya bongosku Thank you banget buat kalian yang udah mau nonton video ini Sampai habis tanpa di skip ya bongosku Kalian emang temen gua banget Jangan lupa juga buat kalian di like video ini Share ke temen kalian Dan kalian subscribe ya bongosku Karena gua bakal upload hampir tiap harinya nanti ya bongosku Oke See you Sub indo by broth3rmax